Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Benua Ganwu, tingkat ke-89 Perusahaan Ping Hai, Kantor Susin. Yang Mulia Susin, selamat. Mulai sekarang, Anda akan secara resmi menjadi anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Seorang lelaki tua bermata perak tinggi dan kurus dengan jubah putih sederhana tersenyum. Kamu memiliki tempat tinggal di wilayah fase terakhir Gunung Yusian di alam semesta virtual, dan juga satu di wilayah rahasia wilayah fase terakhir. Anda dapat memilih untuk benar-benar menuju ke sana. Petik 2, area rahasia fase terakhir, dimanakah itu? Susin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat jauh, pria tua berjubah putih itu tersenyum. Perusahaan dapat mengatur kapal semesta untuk menjemputmu. Anda harus terbang selama beberapa tahun di alam semesta yang gelap. Apakah itu dekat dengan wilayah awal absolut? Susin bertanya. Tidak, pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Empat wilayah rahasia lahir di alam semesta yang luas sejak lama. Mereka sangat jauh satu sama lain. Wilayah fase terakhir dan wilayah awal absolut berada di sektor bintang yang berbeda. Sektor bintang, Susin kecewa. Sektor bintang, dianggap sebagai penyebut terbesar di alam semesta. Sektor bintang satu biasanya seukuran seluruh negara alam semesta. Itu adalah wilayah yang sangat besar. Jika awal absolut dekat dengan wilayah fase terakhir, maka Susin sebenarnya mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Dengan cara ini, dia bisa bertemu dengan suaminya secara nyata. Yang mulia Susin, Anda adalah anggota dari sisi bisnis. Anda tidak perlu pergi ke wilayah fase terakhir yang jauh. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Lingkungan wilayah rahasia alam semesta hanya bermanfaat bagi para pejuang. Hampir semua anggota bisnis tinggal di rumah mereka. Tentu saja, jika Anda ingin pergi, kami dapat mengirim permintaan. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Susin menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah disampaikan. Yang mulia Susin, saya akan pergi dulu. Pria tua jangkung dan kurus itu membungkuk dan pergi. Hanya Susin yang tersisa di kantor. Melihat dokumen di tablet, mata Susin dipenuhi dengan kegembiraan. Pak, pak, pak. Tiga ketukan terdengar di pintu. Memasuki, Susin berteriak. Kakak Su, kakak Su. Wanita berambut pendek itu berlari sambil berteriak. Apakah masuknya permintaan anggota inti berhasil? Hem, Susin dipenuhi dengan kegembiraan, mengangguk. Itu hebat. Wanita berambut pendek itu bersorak gembira. Kakak Su, kamu akhirnya berhasil. Hem, Ahlan, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun. Susin dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia melihat saudara perempuannya yang baik ini. Wanita yang berada di sampingnya adalah mitra yang baik ketika dia memulai bisnisnya sendiri di bumi. Bertahun-tahun terakhir ini, keduanya dianggap sebagai kombinasi emas, dan saudara perempuannya Donglan ini telah menikmati banyak manfaat karena Susin juga. Misalnya, selama 100 tahun ini, penampilan Donglan juga hampir tidak berubah. Kenapa mengatakan hal seperti itu? Cepat beritahu orang itu. Wanita berambut pendek itu menggoda dan tersenyum. Hem, Susin menarik nafas dalam-dalam. Sudah berapa lama? Berapa lama dia berjuang untuk hari ini? Minta panggilan. Susin mengirim permintaan ke Luofeng. Namun itu terputus saat dihubungi. Hem, permintaan ditolak. Susin terkejut. Ini sepertinya tidak benar. Seharusnya ada sekitar 7 hari sebelum dia meninggalkan kota kekacauan primal. Seharusnya tidak ada hal penting yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Ada apa kakak Su, wanita berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya aku tidak bisa terhubung. Susin menggelengkan kepalanya. Kota kekacauan utama. Luofeng berjalan keluar dari kediaman pemimpin. Banyak gambar tablet 9 alam semesta melayang di benaknya. Tingkat pemahaman yang berbeda terjadi di seluruh. Saya harus menghargai waktu saya. Hanya ada 2 hari lagi sebelum aku meninggalkan kota kekacauan utama. Luofeng menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tempat latihannya. Saya memiliki banyak hal untuk dicerna dari studi saya tentang tablet. Hal-hal untuk membuat saya sendiri. Melihat hukum asal di langit akan membantu studi saya. Petik 2. So, Luofeng mendarat di balkonnya sendiri. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk rekap pada 7 hari terakhir mempelajari tablet 9 alam semesta. Sesekali melihat ke langit, mengamati perpecahan di ruang yang mengalir dan merajut dengan hukum asal. Menjalin, terjadi di seluruh. Satu hari, dua hari. Waktunya pergi, sebuah suara tiba-tiba bergema di benak Luofeng. Hmm, Luofeng terbangun dengan kaget. Di kejauhan dia melihat garis besar kapal berbentuk ikan biru tua mengambang di udara di atas kota kekacauan utama, karena banyak siluet bergegas menuju langit. Waktu untuk pergi, Luofeng segera terbang juga. Sekitar 800 orang terbang menuju kapal dari dalam kota. Saat menuju ke kapal alam semesta, Luofeng menatap kota kuno yang diselimuti energi kekacauan, guru. Ketika kamu keluar, itu akan menjadi ratusan hingga ribuan kali lebih berbahaya daripada kota kekacauan utama. Hati-hati, jangan membuang wajah truian. Sebuah suara menembus 10 ribuli tepat ke telinga Luofeng. Hmm, Luofeng mengangguk. Setelah berinteraksi selama 20 tahun dengan gurunya, hubungan mereka benar-benar dalam. Siluet mengikuti pintu kabin perut ikan dan terbang ke kapal. Di dalam ruang istirahat kapal, 816 pemuda masuk dan mengobrol dengan nyaman satu sama lain. Luofeng, kamu kejam. Dan kamu juga rongjun. Pangeran mankawuka tidak puas. Kalian berdua, satu melewati level 5 dan yang lainnya level 4. Kamu telah meninggalkanku jauh di belakang. Itu juga, memilukan. Karena kamu tahu bedanya, maka bekerjalah lebih keras. Luofeng menepuk bahunya. Wuka terkejut. Hmm, kamu memang harus bekerja lebih keras. Rongjun berjalan juga dan menepuk bahunya. Sialan kalian berdua bajingan. Bajingan, aku sudah patah hati ini dan kamu bahkan tidak menghiburku. Wuka balas mendengus pada mereka. Luofeng dan Rongjun keduanya tertawa. Sementara Luofeng, Rongjun dan Wuka menggoda dan tertawa, yang lain kembali ke kelompok lama mereka, membentuk kelompok beranggotakan tiga sampai lima orang dan mengobrol. Namun masih ada beberapa penyendiri yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Seperti pemuda berjubah putih dengan bilah darah di punggungnya, yang selalu sendirian di sudut dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Gemuruh. Dengan itu, siluet lapis baja hijau memasuki aula besar. Aura jantung berdebar itu membuat semua orang terdiam, tidak berani mengeluarkan suara. Pelatihan dasar kota kekacauan primal selama 30 tahun telah berakhir. Tetapan 9 Black Knight menyapu 816 pemuda di depannya. Semuanya langsung menunduk, tidak berani melakukan kontak mata. Tingkat kematian kelompokmu sangat buruk. Namun, dalam hal hasil itu dianggap sangat luar biasa. Terutama Bolan, Luofeng dan Rongjun. Ketiganya, tidak buruk sama sekali. Seketika terjadi pergerakan di antara kelompok pemuda tersebut karena banyak dari mereka yang menoleh untuk melihat ketiganya. Bolan telah melewati level 6. Petunjuk awalnya terlalu banyak, semua orang mati rasa karenanya. Luofeng melewati level 5, Rongjun melewati tanggal 4. Di antara ketiganya, semua orang sudah mati rasa terhadap Bolan. Terhadap Rongjun, mereka merasa iri. Iri karena dia memiliki pemimpin negara alam semesta sebagai guru. Namun, terhadap Luofeng, mereka merasa kaget dan hormat. Bahkan tanpa pemimpin negara alam semesta sebagai guru, dia benar-benar melewati level 5 dan meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Hmm, Luofeng berbalik untuk melihat, pemuda berjubah putih Bolan sedang melihat ke atas. Keduanya melakukan kontak mata. Bolan mengangguk. Luofeng mengangguk juga. Keduanya telah menganggap satu sama lain sebagai saingan. Tujuan Luofeng adalah untuk mengejar dan melampaui dia. Sementara Bolan meningkat pada tingkat yang mengejutkan dan meninggalkannya jauh di belakang. Pada saat ini, Luofeng, di sudut kelompok, Longyun memandang Luofeng yang jauh. Jarak antara kita semakin besar, aku anggota wilayah utama. Mengalami pergeseran yang tidak nyaman melalui waktu lagi, kapal alam semesta akhirnya tiba di alam semesta yang sebenarnya. Kita sudah meninggalkan alam semesta primal. Pria bersisik ungu berjubah hijau memandang sekelompok pemuda di depannya. Ini menunjukkan bahwa pelatihanmu di kota kekacauan utama yang paling aman telah berakhir. Mulai sekarang Anda akan dibagi menjadi empat kelompok untuk dikirim kembali ke wilayah awal, wilayah awal absolut, wilayah surga dan tanah, dan wilayah fase terakhir. Petik 2. Itu tidak akan simen dan simen kota kekacauan utama di masa depan. Saya berharap Anda semua beruntung. Mudah-mudahan ketika saya melihat kalian semua, setidaknya masih ada 500 yang hidup. Pria bersisik ungu berjubah hijau selesai. Gemuruh, kapal alam semesta melambat dan setelah beberapa saat, pintu kabin terbuka. Luofeng dan kelompoknya terbang keluar dari kapal, dengan pandangan melihat barisan pegunungan yang jauh, dengan banyak kapal terbang, siluet melintas di langit dan banyak bintang serta benda-benda langit di atasnya. Kami telah tiba di markas alam semesta virtual. Luofeng terbang keluar dan turun. Benar, babata, buka koneksi ke jaringan. Dipahami. Alam semesta virtual, Yu Xiang Mountain Absolute awal Villa 1106. Dalam studi, sebenarnya ada 111 permintaan dari Susin, Luofeng muncul di ruang kerja dan membuka laptopnya. Ini mendesak, apakah sesuatu yang penting terjadi? Di, dari laptop, dia dengan cepat terhubung melalui permintaan panggilan dan di layar gambar Susin muncul. Kamu menelepon berkali-kali apa yang begitu penting? Luofeng bertanya dengan gugup. Ini masalah yang sangat penting. Di layar, Susin menjawab. Apa masalahnya? Luofeng bertanya lagi. Pergi ke Menara Wanyu, wilayah umum Gunung Yu Xiang untuk bertemu seseorang, kata Susin. Wilayah umum Gunung Yu Xiang? Luofeng curiga. Siapapun yang dia temui di Gunung Yu Xiang, semuanya setidaknya harus menjadi anggota inti, dan jumlah anggota inti yang dia kenal tidak terlalu banyak. Anggota inti mana yang akan meminta audiensi dengannya melalui istrinya? Tidak ada orang seperti itu. Siapa ini? Luofeng dipenuhi dengan pertanyaan. Pergi dan kamu akan tahu. Susin berkata, Cepat, ini sangat penting. Ah, Luofeng semakin curiga. Luofeng berjalan melalui pintu masuk wilayah awal absolut dan menjadi seberkas cahaya menuju wilayah umum. Dia benar-benar tahu wilayah umum memiliki Menara Wanyu, dan untuk meminta bertemu denganku di wilayah umum, siapa orang ini? Pikir Luofeng. Bahkan di seluruh bintang Black Dragon Mountain, tidak ada terlalu banyak anggota inti. Semakin Luofeng berpikir, semakin curiga dia. Wilayah umum, itu sangat mewah. Sebagai satu-satunya titik pertemuan umum antara semua empat anggota inti wilayah, orang harus tahu bahwa siapapun yang bisa menjadi anggota inti harus sangat kaya. Oleh karena itu, bisnis di sini ramai dan maju. Menara Wanyu. Menara Wanyu. Luofeng melirik nama Menara Hitam 9 tingkat yang jauh. Menara ini dikelilingi oleh banyak jenis tanaman dan bunga langka, menyebabkan udara hampir mengeluarkan aroma. Luofeng mendarat di antara kerumunan dan berjalan menuju Menara Wanyu. Hanya siapa itu? Luofeng mengendus bunga dan berjalan menuju pintu masuk, tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, di pintu masuk Menara Wanyu, di samping bunga-bunga indah berdiri siluet cantik, dia sedang menatapnya. Keduanya saling berhadapan di pintu masuk Menara Wanyu. Wilayah umum Gunung Yu Xiang, tingkat ke-9 Menara Wanyu. Duduk di samping pagar, dengan pandangan sekilas orang bisa melihat pegunungan dan mata air di kejauhan. Kemudian perusahaan Virtual Universe, melihat seberapa baik kinerja perusahaan Ping Hai dengan pertumbuhan dan skalanya yang besar, maka mereka membeli perusahaan tersebut. Juga, saat itu mereka hanya siap untuk menawarkan 6 kali. Susin duduk di ujung meja yang lain, menjelaskan kepada Luofeng bagaimana dia menjadi anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Model perusahaan kami meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat. Itu sangat berbahaya saat itu. Untungnya adikmu Luohua meminta orang-orangnya untuk membantu mengedarkan dana itu. Akhirnya sebelum kamu meninggalkan kota kekacauan utama, kami mencapai tujuan. Luofeng duduk di sana dan menatap istrinya saat dia berbicara. Dia memiliki perasaan campur aduk di dalam, dia merasa sangat tersentuh dari lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak pernah benar-benar mengharapkan istrinya yang berpikiran bisnis kuat, untuk bekerja begitu keras. Semua demi berdiri di sampingnya, untuk lebih dekat dengannya. Orang jenius akan membuat orang lain merasakan tekanan. Suara babata bergema di benaknya. Ketika mereka bersama para jenius lain, mereka hanya akan melihat diri mereka sendiri semakin tertinggal. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, jarak hanya akan bertambah. Oleh karena itu, teman-teman jenius, kebanyakan semuanya jenius. Petik 2. Luofeng tercengang. Benar. Teman-teman sekolah menengahnya sejak dia masih muda, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dia hubungi sekarang? Bahkan teman masa kecilnya yang tumbuh bersamanya, seseorang yang sedekat saudara Mei Wen, hanya sesekali bertemu dengannya di dunia maya. Bahkan ketika datang ke kerabatnya, dia hanya melihat mereka sesekali. Namun Rongjun, Wuka, Del, dia lebih sering bertemu. Menonton suaminya sendiri berhasil di alam semesta, dengan statusnya semakin meningkat. Istri Anda tentu saja merasa senang dan bangga. Namun, Anda meninggalkannya semakin jauh di belakang, bahkan sampai bertemu dengannya hanya sekali dalam 10 tahun. Dampak seperti apa yang akan terjadi pada istri Anda? Karena itu, istrimu ingin lebih dekat denganmu, berdiri di sisimu, dan tidak ketinggalan, seru Babata. Suara Babata bergema di benaknya. Melihat istrinya di hadapannya yang masih berbicara, begitu saja, saya menjadi anggota inti dari perusahaan virtual universe. Aku mampu kan? Susin menggeser hidungnya dan mengangkat kepalanya dengan bangga, setelah itu dia tampak malu pada Luofeng. Perusahaan membeli ulang dan sebagainya, saya tidak pernah meminta pendapat Anda. Anda tidak marah kan? Anda menyerahkan semua tanggung jawab kepada saya saat itu untuk mengendalikan perusahaan, dan bahkan mengatakan Anda sedang berlatih di kota kekacauan utama, tanpa waktu untuk kesunyian. Luofeng mengulurkan tangannya untuk memegang miliknya. Susin, Luofeng menatap istrinya yang ada di depannya. Hmm, Susin tercengang. Maaf, Luofeng berkata dengan lembut. Dia bisa mendengar rasa bersalah dan malu dalam suaranya. Mata Susin berkaca-kaca. Markas alam semesta virtual, itu adalah benua yang sangat luas di alam semesta. Sebagai perbandingan, bahkan planet dan bintang tampak seperti titik-titik kecil. Anggota wilayah Primal Bolan dan Longyun yang menuju ke wilayah rahasia utama, Anda harus mengikuti ksatria dan pergi bersamanya. Tunggu di sini untuk ksatria. Anggota awal yang mutlak, Anda akan menuju ke sana. Duduklah di kapal semesta meteorit abu-abu itu. Anggota surga dan darat, Anda akan duduk di kapal ungu kedua itu. Anggota fase terakhir, Anda akan mengambil kapal terbesar ketiga itu, yang hitam. Berdiri di ruang pertemuan adalah seorang wanita berjubah perak. Suaranya bergema, secara bersamaan menunjuk melalui kaca transparan ketiga kapal yang baru saja mendarat. Kamu bisa pergi sekarang. Gemuruh! 816 pemuda berdiri bersama. Empat wilayah rahasia semuanya berada di tempat yang berbeda. Kami bersaudara hanya akan dapat bertemu di alam semesta virtual di masa depan. Petik 2 Kami akan pergi dulu. Selamat tinggal! Teman-teman mengucapkan selamat tinggal, Bolan dan Longyun tetap berada di ruang pertemuan. Sisanya mengikuti pintu keluar dan menunggu di luar, secara alami membentuk kelompok mereka dan menuju ke kapal yang berbeda. Yang mulia Rongjun, yang mulia Luo Feng, Yang mulia Qian Sui. Pintu kabin kapal yang tampak seperti meteorit itu terbuka dan seorang pria tampan dan sopan dengan rambut merah darah panjang tersenyum saat dia menyambut delapan anggota awal yang absolut. Saat memasuki kapal, Luo Feng berbalik untuk melihat ruang pertemuan. Sangat disayangkan bahwa dari luar, seseorang tidak dapat melihat melalui jendela ruang pertemuan. Tapi Luo Feng bisa merasakan, di dalam, bahwa seseorang sedang menatapnya. Bolan, kamu adalah saingan levelku saat ini. Luo Feng berpikir, setelah itu dia masuk. Setelah beberapa saat, kapal kelas 3F, dengan gemuruh, terbang dan pergi. Di dalam ruang pertemuan, Bolan dan Longyun sedang menunggu kesatria sembilan pedang. Mereka berdua melihat dari kaca ketiga kapal yang akan berangkat. Luo Feng, Rongjun, Longyun memandang, kerinduan hati untuk kemenangan itu membara kuat, aku akan melebihi kalian berdua, pasti. Tiga kapal dengan sangat cepat berakselerasi ke kecepatan cahaya, memasuki transfer alam semesta. Sebagai awal yang mutlak, surga dan tanah dan daerah rahasia fase terakhir berada di lokasi yang berbeda, tiga kapal telah lama berpisah dan menuju ke arah mereka sendiri. Alam semesta yang gelap, sebuah meteorit terbang dengan cepat, semakin cepat, 20 kali kecepatan cahaya, 21 kali. Di dalam ruang pertemuan, ruang makan meteorit. Selamat datang kalian semua di wilayah awal yang mutlak. Ada sembilan mayat hidup di meja panjang dan delapan pemuda tingkat alam semesta. Orang yang berbicara adalah seorang pria tinggi dan kokoh dengan delapan belas tanduk dan sisik di seluruh wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan ganas. Aku, kaisar meteorit akan melindungimu saat kamu menuju wilayah awal yang absolut. Terima kasih kaisar meteorit, Luo Feng, Rongjun dan delapan orang lain yang membungku. Haha, kaisar meteorit tertawa keras. Sisik di wajahnya sedikit berkerut, membuat jantung seseorang berdebar. Biarkan saya memberitahu Anda semua terlebih dahulu, empat wilayah rahasia berada di lokasi yang sama sekali berbeda mereka bahkan tidak berada di negara alam semesta yang sama. Ah, Luo Feng dan yang lainnya terkejut. Wilayah negara alam semesta sangat luas. Wilayah primal adalah yang paling dekat dengan markas. Itu di negara semesta yang sama dengan markas. Berikutnya adalah awal yang mutlak dan kemudian wilayah langit dan bumi. Wilayah fase terakhir adalah yang terjauh. Suara kaisar meteorit seperti benturan logam, menggelegar, wilayah awal absolut yang Anda tuju adalah sekitar 1,200 juta tahun cahaya dari markas. 1,200 juta tahun cahaya? Luo Feng, Rongjun, Qian Sui dan yang lainnya semua terkejut karena ini adalah jarak yang sangat mustahil. Bahkan dengan kecepatan cahaya, itu akan memakan waktu 1,200 juta tahun. Saat ini kapal sudah mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Itu akan melakukan perjalanan selama sekitar 3 bulan di alam semesta yang gelap sebelum mencapai wilayah awal yang absolut. Kaisar meteorit tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan wilayah awal absolut dan memberi Anda deskripsi singkat tentangnya. Luo Feng dan Delapan mendengarkan dengan seksama. Wilayah awal absolut sebenarnya adalah wilayah rahasia alam semesta. Namun, itu hanya diberi nama. Kaisar meteorit berseru, alam semesta utama kita adalah alam semesta yang paling kuno dan sangat luas. Ini telah menghasilkan banyak bentuk kehidupan, triliunan ras Del, dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Selama evolusinya, banyak wilayah dan sektor menjadi galaksi, bintang, planet, Del, galaksi adalah yang paling sering terlihat. Namun, karena keadaan khusus yang tidak diketahui, selama evolusinya, ia juga menghasilkan beberapa sektor khusus yang tidak mengikuti hukum regulernya. Kaisar meteorit berseru, daerah khusus ini benar-benar akan menantang imajinasi Anda. Bentuk-bentuk kehidupan dan banyak hal aneh di dalam tempat-tempat ini, harta karun, dan sebagainya juga akan menantang imajinasi Anda. Mata Luofeng dan yang lainnya berbinar. Wilayah khusus ini disebut wilayah rahasia alam semesta. Setiap orang berbeda. Kaisar meteorit berseru, wilayah rahasia alam semesta yang berbeda akan menghasilkan harta karun yang tidak dapat dijelaskan, bahkan bencana yang mengerikan. Area rahasia alam semesta juga memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Bahkan dengan yang teraman, beberapa penguasa sektor akan mati bahkan saat mereka masuk. Tapi, sebagian besar akan mati saat bersaing dan memperebutkan harta karun di dalamnya. Petik 2. Adapun wilayah yang paling berbahaya, aku mendengar bahwa bahkan seorang pemimpin negara alam semesta tidak akan memiliki banyak harapan untuk bertahan hidup. Kaisar meteorit memandangi wajah-wajah terkejut kelompok itu, tersenyum, mengapa itu mengejutkan? Luofeng dan delapan orang tercengang. Tuhanku, pemimpin negara alam semesta, ini adalah makhluk mutlak yang membuka negara alam semesta selama triliunan tahun. Bahkan mereka memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup ketika memasuki wilayah rahasia paling berbahaya. Wilayah rahasia alam semesta yang baru ditemukan, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi di dalamnya. Kaisar meteorit berseru, ini mungkin bencana di dalam, atau bahkan bisa menjadi keajaiban yang luar biasa. Ada wilayah besar dan kecil. Yang besar sebanding dengan negara alam semesta, Kaisar meteorit menekankan, yang kecil bisa mencapai ukuran galaksi. Kesunyian, Luofeng dan yang lainnya benar-benar terpana dan diam, wilayah rahasia yang begitu besar? Sebanding dengan negara alam semesta, dan wilayah rahasia awal, awal absolut, surga dan bumi dan fase terakhir milik alam semesta virtual, semuanya telah digali dan direnovasi, mereka tidak memiliki bahaya lagi di dalamnya. Kaisar meteorit tertawa, karena wilayah rahasia alam semesta memiliki jumlah energi alam semesta yang sangat tebal di dalamnya, mereka sangat cocok untuk pelatihan. Energi alam semesta, pikir Luofeng. Ketika energi alam semesta mengembun menjadi bentuk padat, mereka membentuk kristal alam semesta. Tuan sektor, alasan mengapa mereka dapat menciptakan dunia mereka sendiri adalah karena kemampuan mereka untuk memadatkan sejumlah besar energi alam semesta. Wilayah awal absolut yang Anda tuju sebanding dengan Medan Bintang. Kaisar meteorit berkata, tinggal dan berlatih di wilayah rahasia, hal yang paling penting dan berguna adalah poinnya. Di dalam perusahaan, poinnya lebih efektif daripada emas. Kata-kata kaisar meteorit memang memenuhi para pemuda dengan antisipasi terhadap daerah rahasia. Namun, jelas bahwa bahkan yang paling aman dari wilayah yang baru ditemukan membutuhkan setidaknya seorang penguasa sektor untuk masuk. Kecuali jika itu adalah yang sudah digali dan direnovasi seperti wilayah awal yang mutlak. Waktu mengalir, hari berlalu dan dalam sekejap mata, 26 hari telah berlalu. Kami akan segera tiba di wilayah awal yang mutlak. Selama 30 tahun saya di kota kekacauan utama, saya melewati 5 tingkat jembatan surgawi. Menurut hadiah 10 kali, poin saya telah mencapai 30.360. Luo Feng menghitung di dalam kamar istirahatnya. Untungnya aku mendapatkan lebih banyak poin saat berada di kota kekacauan utama, jika tidak, akan sulit untuk mendapatkannya. Jika bukan karena hadiah 10 kali, melewati 5 level hanya akan memberinya 3.100 poin, itu karena 10 kali lipat, itu mencapai 31.000 poin. Saat ini, mereka telah meninggalkan kota kekacauan utama. Melewati level jembatan surgawi tidak akan menghasilkan hadiah 10 kali lagi. Keluar, suara kaisar meteorit bergema di seluruh kapal. Kami telah tiba di wilayah awal yang mutlak, kami akan memulai perjalanan alam semesta sekarang. Su, Luo Feng berdiri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah tiba, mereka akhirnya tiba di wilayah rahasia awal yang mutlak. Di dalam ruang kendali kapal, Luo Feng dan sisa dari 8 anggota awal absolut berkumpul dengan kaisar meteorit bersama dengan mayat hidup lainnya. Kami akan segera memulai perjalanan alam semesta. Kaisar meteorit tertawa terbahak-bahak saat suaranya bergema di seluruh ruang kendali. Perjalanan ke wilayah awal absolut berbeda dari perjalanan ke bidang bintang normal lainnya. Ah, Luo Feng dan yang lainnya penasaran. Kamu akan tahu sebentar lagi. Kaisar meteorit baru saja mengakhiri pidatonya dan suara mekanik yang dingin bergema di seluruh ruang kendali, awal perjalanan alam semesta 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Segera kapal itu berguncang dan dalam sedetik ia kembali-kembali ke normal. Perjalanan selesai. Simulasi eksternal. Kaisar meteorit berteriak. Segera pemandangan di sekitarnya berubah, memungkinkan Luo Feng dan yang lainnya melihat pemandangan di luar. Tuhanku, Ah, Luo Feng dan 8 orang lainnya, termasuk Pangeran Manka, Wuka, semuanya benar-benar terkejut dan menatap simulasi itu. Bagaimana itu? Kaisar meteorit tertawa. Itu terlalu sulit dipercaya. Luo Feng melihat keluar. Itu diselimuti kabut tebal. Di kejauhan ada awan berwarna-warni, dan orang bahkan kadang-kadang bisa melihat meteorit besar. Ini sebenarnya. Bagaimana ini mungkin? 8 terkejut. Karena terlibat dalam perjalanan alam semesta berarti biasanya melewati ruang di mana tidak ada apa-apa di jalan mereka, maka biasanya akan sangat aman. Dan saat ini kapal yang dibawa oleh Kaisar meteorit sedang melewati area internal dari medan bintang tertentu, yang terlihat sangat berbahaya. Tidak benar, teriak Wuka. Ini, ini adalah bagian dalam wilayah awal yang absolut? Hemm. Kaisar meteorit tersenyum. Sisik di wajahnya berkerut. Benar, ini sudah menjadi distrik inti dari wilayah rahasia awal yang mutlak. Lalu, apa yang terjadi jika kita ingin meninggalkan wilayah itu? Wuka menunjuk keluar. Lihatlah meteorit di luar. Ada awan debu di sekitar dan tidak ada ruang bagi kapal untuk berakselerasi. Untuk terlibat dalam perjalanan alam semesta membutuhkan sebuah kapal untuk mempercepat kecepatan cahaya, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Luofeng mengangguk. Benar, perjalanan alam semesta ke wilayah awal absolut itu mudah, tetapi bagaimana dengan pergi? Kamu benar, Kaisar meteorit mengangguk dan tersenyum. Awal mutlak memiliki diameter sekitar 5 juta tahun cahaya, yang mirip dengan bidang bintang. Di ruang normal, kita dapat mempercepat kecepatan cahaya. Namun, area rahasia alam semesta berbeda. Karena ada aliran api khusus, aliran dingin, angin astral, dan juga debu kosmik, membuat ketahanan terhadap kapal menjadi sangat besar. Hampir tidak mungkin untuk berakselerasi ke kecepatan cahaya. Kaisar meteorit berkata, Universe Travel memiliki persyaratan tinggi. Seseorang harus berakselerasi ke kecepatan cahaya. Dan berakselerasi ke kecepatan ringan, yang pertama harus memiliki hambatan yang sangat kecil, dan juga area yang panjang untuk berakselerasi. Sama seperti landasan pesawat terbang, kapal alam semesta ini membutuhkan ruang yang cukup besar sebelum bisa mencapai kecepatan cahaya, dan jarak ini puluhan juta jarak sebuah pesawat. Ini biasanya mudah dilakukan di ruang normal. Namun di area rahasia, dot itu hampir tidak mungkin. Benar, di dalam wilayah rahasia alam semesta, biasanya tidak mungkin untuk terlibat dalam perjalanan alam semesta. Kaisar meteorit mengangguk. Namun, awal absolutnya berbeda. Sudah digali dan direnovasi, di dalam wilayah rahasia ini, ada wilayah tertentu yang telah disapu oleh para pejuang absolut, membuat ruang yang cukup di sana untuk mempercepat kapal alam semesta. Ah, Luofeng, Rongjun, Kiansui, Wuka, Aichen dan yang lainnya terkejut. Cukup tersapu untuk membiarkan kapal alam semesta berakselerasi ke kecepatan cahaya. Seberapa besar ruang yang harus mereka bersihkan? Tidak ada jalan lain. Wilayah awal absolut terlalu besar. Jika mereka tidak melakukannya, kita harus terbang perlahan dari batas luar. Dengan jarak 5 juta tahun cahaya terbesar untuk dihitung, kita harus terbang 5 juta tahun. Tidak melakukan perjalanan langsung ke inti tidak akan berhasil. Kaisar meteorit tertawa. Ketika kamu kembali, kamu semua akan diberikan peta bintang. Ini adalah peta wilayah di seluruh wilayah. Dengan bantuan peta ini, Anda akan tahu cara masuk dan keluar dari wilayah awal absolut. Petik 2. Kapal alam semesta, itu terbang dalam wilayah awal yang mutlak. Aku perlu mengirim kalian masing-masing ke tempat tinggal kalian masing-masing. Kaisar meteorit tertawa di ruang kontrol. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari sebelum aku bisa mengirim kalian semua. Luofeng dan yang lainnya tetap diam. Untuk mencapai tempat tinggal untuk 8 dari mereka diperlukan 3 hari terbang di kapal alam semesta. 6. Rongjun, kami sudah sampai di rumahmu. Kaisar meteorit berteriak. Secara bersamaan melalui simulasi eksternal, semua orang dapat dengan jelas melihat ruang di luar yang diselimuti kabut tebal yang tebal, dan ada sebuah benua kecil yang indah mengambang. Saat mereka semakin dekat, benua itu semakin besar, akhirnya kapal mendarat di atasnya. Duh! Pintu kabin terbuka. Keluar dan lihatlah! Kaisar meteorit tertawa dan berteriak. Luofeng dan yang lainnya dengan bersemangat terbang keluar dari kapal. Saat mereka terbang keluar, mereka bisa merasakan energi alam semesta yang tebal berputar di sekitar mereka. Luofeng dan yang lainnya mendarat di tanah dan melihat ke ruang tak berujung yang jauh. Itu diselimuti kabut dan kadang-kadang orang bisa melihat aliran dingin mengalir melewatinya. Ada benua di ruang ini? Rasanya terlalu enak. Seberapa besar benua ini? Luofeng dan yang lainnya melihat sekeliling. Benua terapung ini sangat besar, setidaknya melampaui apa yang bisa dilihat oleh penglihatan mereka. Gemuruh! Kaisar meteorit mendarat di tanah dan tertawa. Ini pecahan bintang 80.389.092, diameternya 5.800 km. Di tengah fragment ini ada sebuah rumah besar. Rongjun, itu tempat tinggalmu. Secara alami seluruh fragment bintang ini, mulai sekarang akan menjadi milikmu sendiri. Petik 2. Hm, Rongjun mengamati sekelilingnya. Benua ini subur dengan vegetasi dan berbagai bentuk tanaman. Wilayah awal yang mutlak, energi alam semesta sangat tebal. Kaisar meteorit menunjuk kabut di sekitar mereka. Lihat, kabut di sekitarmu ini dapat membentuk kristal kecil yang diisi dengan energi alam semesta. Dengan itu, kaisar meteorit meraih udara dan sejumlah besar kabut dengan cepat dikompresi. Membentuk kristal besar, kristal alam semesta, Luofeng, Aichen dan Rongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Benar, kristal alam semesta. Kaisar meteorit tertawa. Kabut tak terbatas, ketika dikumpulkan akan membentuk kristal alam semesta. Karena energi alam semesta terlalu tebal, pelatihan di wilayah rahasia awal absolut akan memungkinkan seseorang untuk merasakan riak energi alam semesta dengan lebih jelas. Ini sangat bermanfaat untuk pelatihan seseorang. Hu, hu, hu. Dari kejauhan, 10 siluet terbang. Yang mulia, 10 tentara semesta lapis baja mendarat dengan tertib. Mereka dipimpin oleh seorang penguasa sektor, mereka semua berteriak dengan hormat bersama-sama. Semua orang di atas kapal, selanjutnya kita menuju ke tempat tinggal wuka. Kaisar meteorit berteriak, Rongjun, sampai jumpa lagi. Rongjun, kita pergi dulu. Luo Feng dan yang lainnya melambai dan memasuki kapal sekali lagi. Kapal lepas landas dan terbang sekali lagi. Masing-masing anggota dikirim ke tempat tinggal mereka sendiri dan Luo Feng adalah orang kelima yang tiba di rumahnya. Fragmen bintang 80.389.081, Luo Feng bergumam sambil berjalan di benua. Diameternya 6.200 km. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Meteorit, fragment bintang ini dipecah oleh prajurit absolut dari perusahaan alam semesta virtual, menciptakan banyak basis fragment bintang. Petik 2. Energi alam semesta yang sangat tebal. Luo Feng melambaikan tangannya untuk merasakan kabut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika dia menginginkan kristal alam semesta, dia bisa membuatnya kapan saja dia mau. Selama mereka menekan kabut, mereka akan membentuk kristal. Namun, bagi Luo Feng dan anggota inti ini, bahkan 1 triliun dolar alam semesta hanyalah satu elemen campuran. Dan untuk mengompres dan menciptakan 1 triliun dolar alam semesta, Tuhan, berapa tahun yang dibutuhkan? Karenanya itu bahkan tidak sepadan. Secara alami, jika warga normal dari planet normal melihat ini, mereka akan menjadi gila. Dolar alam semesta, bagi orang biasa di alam semesta, masih merupakan mata uang yang sangat mahal. Hmm, Luo Feng mendongak. Di kejauhan 10 siluet terbang, memimpin mereka adalah seorang pria tua botak, itu adalah pemimpin penjaga Luo Feng Aoduo Li Ke Wensen Laisu. Yang mulia, 10 membungkuk hormat. Hmm, Luo Feng tersenyum, Aoduo, kita akhirnya bertemu di dunia nyata. Aku juga sudah menantikan hari ini. Pria tua botak itu tersenyum. Yang mulia, saya akan memimpin jalan. Setelah beberapa saat, dengan perlindungan pengawalnya, Luo Feng tiba di sebuah villa kuno. Villa ini memiliki panjang dan lebar 300 km. Ada banyak konstruksi di dalamnya, konstruksi yang begitu besar, untuk perusahaan alam semesta virtual terlalu mudah untuk dibuat. Yang mulia, Aoduo tersenyum, aku akan melakukan perkenalan. Huh, setelah itu Aoduo segera terbang dan Luo Feng mengikuti. Keduanya terbang puluhan ribu meter di atas tanah. Dari ketinggian ini, kita hampir tidak bisa melihat tepi pecahan bintang. Luo Feng melihat ke bawah dan mengamati ke bawah. Aoduo hanya melihat ke depan, yang mulia, lihat ke sana. Hmm, Luo Feng melirik dan terkejut. Di kejauhan, ada sebuah planet biru tua. Bahkan kabut yang sangat tebal tidak dapat menghalangi cahayanya. Itu planet ekstra besar, seru Aoduo. Diameternya 1,28 juta km. Yang aneh adalah itu sangat dingin. Fragmen bintang kami berputar di sekitar planet S ini secara konstan dan ada total lebih dari 3.000 fragmen bintang yang berputar di sekitar planet S ini dan hampir semuanya memiliki anggota awal yang mutlak. Ah, Luo Feng merasakan betapa sulitnya itu. Diameter 1,28 juta km? Itu mendekati ukuran bintang-bintang di tata surya, namun itu adalah planet S yang sangat besar dan berkilauan. Betapa anehnya, perusahaan alam semesta virtual telah lama memerintahkan bahwa sebelum seseorang mencapai kabadian, dia dilarang memasuki planet S. Hampir pasti bahwa setiap penguasa sektor yang memasukinya akan mati, seru Aoduo. Planet S yang berkilauan dan juga mampu membunuh penguasa sektor, itu jauh lebih kuat dari bintang normal. Wilayah rahasia alam semesta, mereka memang misterius. Banyak dari mereka bahkan tidak mengikuti pengetahuan umum. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tempat yang memiliki energi alam semesta yang begitu tebal sehingga seseorang dapat dengan mudah membentuk kristal alam semesta, tersebar di seluruh medan bintang. Untuk tempat seperti itu ada, tidak ada yang aneh darinya yang akan mengejutkan. Ini, Luo Feng disurvei di bawah. Di tengah kabut tebal, pecahan bintang besar melayang. Apakah tempat pelatihan masa depanku? Ayo turun. So, Luo Feng dan Aoduo bergegas ke bawah.